Sahabat Nabi yang punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain Dan kita ambil nanti mawaiznya, nasihatnya Ini penting nasihat untuk kehidupan kita Dan ini penting Sahabat ini adalah orang yang dipilih oleh Rasulullah Untuk menyimpan rahasia khusus Nabi gak kasih tahu rahasia ini kecuali kepada seorang saja Semua sahabat Nabi dekat Semua muridnya Rasulullah Tapi yang Rasulullah percaya untuk memenitipkan rahasia Rahasia itu adalah rahasia negara Kenapa disebut rahasia negara? Karena berkaitan dengan makar Kalau kita dengar istilah makar kan menakutkan Nah ini rahasia negara Ini tentang nama orang-orang berbahaya Kalau pemimpinnya semua udah tahu Pemimpin munafik di Madinah siapa? Abdullah bin Ubay Siapa Abdullah bin Ubay? Ini dia cendikiawan orang pintar Ini cendikiawan orang kaya Yang sudah hampir akan dijadikan pemimpin di Madinah Setelah ada proses rekonsiliasi antara Aus dan Khazraj Atau reunifikasi Bukan reuni ya Reunifikasi penyatuan kembali Ini tadinya Madinah ini pecah Pecah dua Ada kubu 01, kubu 02 Madinah Bukan Indonesia Bukan Apa loh? Tawa Bukan 01, 02 disini Madinah Pecah Madinah Mau disatukan lagi Kenapa? Karena Yahudi sudah ancang-ancang Udah nantang-nantang orang Arab di Madinah Ini masih jaman jahiliah Eh Arab Apa ya? Di Apa ya di? Mengancem gue Eh Arab Dibilang ini kata orang Yahudi Mohon maaf ya Bukannya Sebentar lagi Kalian bakal Kita libas Sebentar lagi akan lahir Nabi di akhir zaman Dari golongan kita Yahudi Akan menyelamatkan kita dan memimpin kita Akan mengalahkan semua orang-orang Arab di Jazirah Arabia ini Tunggu waktunya inti Wah Ini Yang tadinya Pecah belah Akhirnya Wah kalau gitu kita nyatu aja nih Ini Yahudi mengancem kita nih Si Abdullah bin Ubay bin Salul Inilah yang menjadi Tokoh Yang bisa mempersatukan Aus dan Khazrat Udah dijadikan calon Nomor satu Calon bakal jadi calon presiden Calon pemimpin Madinah Yang mempersatukan Aus dan Khazrat Tapi Satu waktu Orang-orang Madinah dengan Di Mekah Udah ada Nabi baru muncul Dari suku Arab Dari suku Arab Suku Kuris Suku yang paling terhormat di negeri Jazirah Arabia Suku yang dipercaya oleh orang-orang Arab Untuk apa? Siqayat al-haq wa'imarat al-masjidil haram Untuk memberikan air minum bagi para jamaah haji Dan yang memakmurkan masjidil haram Wah Orang jahiliah emang haji Haji pak Emang dia memakmurkan masjid Makmur masjidnya masjidil haram itu Cuma makmur dengan kemusyrikan Hajinya udah berubah Manasiknya udah manasik syirik Bukan manasik seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Karena posisi terhormat itu didengar Mereka dengar nih sayu-sayu Wah ada Nabi Namanya Muhammad bin Abdullah Dia orang paling jujur paling terkenal Kejujurannya di Santero Jazirah Arabia Dan dia mengaku sebagai Rasul Nabi putusan Allah di akhir zaman Maka orang Madinah datang Ke Mekah pas musim haji Sampai disana selesai musim haji Bertemu dengan Rasulullah Tanya-tanya-tanya-tanya Ketemu langsung Melihat akhlaknya Nabi Melihat hebatnya Rasulullah Melihat pengikutnya Begini-begini semuanya Eh kok ini mirip ciri-ciri Yang disebutkan oleh orang Yahudi Maka mereka segera beriman 12 orang Ini rombongan pertama nih 12 orang Makanya disitu namanya Bayat akbabah yang pertama Mereka habis itu pula Menyiapkan kabar ini Wah inilah pemimpin yang kita Yang ditunggu-tunggu nih Sebelum Yahudi ntar Ntar diapapain kita Maka kita beriman dululah sama ini Ini Nabi yang ada di kalangan Kaum Quresh keturunannya Nabi Ibrahim A.S. Datang tahun depan berikutnya Rombongan 72 orang Laki dan perempuan Berimanlah disitu Dan mereka berbayat Ingin melindungi Rasulullah Membela Rasulullah Sampai titik dalah yang penghabisan Dan mereka membela Islam Membela Rasulullah SAW Dan mereka menjanjikan Silahkan ya Rasulullah Engkau kapan mau hijrah Engkau mau pindah Kami siap kapan saja Maka apa yang terjadi Abdullah bin Ubay Kecewa Engkau jadi Padahal dia sudah membayangkan Ini fasilitas Saya bakal jadi presiden Fakultus Jakbal Jadi Jadi pemimpin Negara Madinah Kita akan bersatu padu Melawan Yahudi dan sebagainya Ah Datanglah Rasulullah Hijrah dari Makkah ke Madinah Tolak al-Badru al-Alaina Dan seterusnya itu Oh makin Jengkel Tapi dia tidak punya kekuatan Semua Madinah sudah tunduk Pada Rasulullah Maka dia pura-pura Masuk Islam Padahal hatinya masih kafir Enggak terima Ajarannya Rasulullah Nah ini pentolannya Tahu semua orang Oh ini pentolannya Wah ini anak-anak buahnya Ini kan Gerilya Dia mainnya main Bawa tanah Dia mainnya provokasi Dia mainnya Mengadu domba Orang ngadu domba Zaman dulu Sama sekarang sama pak Enggak kelihatan Ngumpet Ngadu dombanya Jadi buzzer banyak Zaman dulu di Madinah Ngadu domba Wah Ketika kumpul orang Abus dan Khazrat Disamping Rasulullah Maka disitu Masuk satu orang Munafik Dia bikin Percekcokan Perselisihan Sampai kembali lagi Tasuk jahiliah itu Muncul Nah itu Suka begitu Di Madinah itu Kejadiannya Maka sahabat Yang dipilih oleh Rasulullah S.A.W Untuk Menyimpan Rahasia negara Apa rahasia negara itu? Nama-nama Pengikut Kaum Munafikin Para pengadu Domba Rakyat Para buzzer Buzer Kaum Munafik Ini yang simpan Namanya Rasulullah Berdasarkan wahyu Dari Allah Yang simpan Nama itu siapa? Nabi titipkan Kepada seorang Yaitu Hudhaifah Ibnul Yaman Makanya Beliau disebut Sebagai apa? Sahabat yang Menyimpan Rahasia Rasulullah S.A.W S.A.W S.A.W